Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam Dalam Kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Kita memasuki bulan November Yang bagi kita umat katolik Bulan ini memiliki keistimewaan Dalam bulan November Gereja mengajak umatnya Untuk mendoakan secara lebih intens Para arwah yang berada dalam purgatorium Yang sering juga disebut sebagai api penyucian Tradisi mendoakan arwah dalam gereja katolik Adalah berdasarkan ajaran yang diimani Oleh gereja katolik itu sendiri Dalam video di channel ini Ada beberapa video yang terkait dengan Ajaran katolik perihal hidup sesudah kematian Nah dalam kesempatan ini Saya mengajak kita untuk melihat Melihat bahwa gereja menyatakan kepada kita Untuk waspada untuk menghindari kesesatan-kesesatan yang berbahaya Bagi pertumbuhan iman kita Khususnya ajaran beberapa ajaran seputar kematian Setidaknya ada lima ajaran yang harus dihindari Perihal paham seputar kematian Hal ini disampaikan oleh gereja Secara resmi dalam dokumen Direktorium tentang kesalahan umat dan liturgi Asas-asas dan pedoman Nomor 258 Saya juga akan mencoba membuat penjelasan atas beberapa pernyataan Yang muncul dalam dokumen tersebut Hal pertama yang harus dihindari ialah Pemanggilan arwah untuk menentukan nasib Gereja kita memang mengakui Bahwa kita yang hidup di dunia ini Tetaplah memiliki hubungan dengan mereka yang sudah meninggal Yaitu mereka yang berada di surga atau di purgatorium Hal ini berbeda dengan ajaran beberapa agama Misalnya mayoritas agama Kristen non-Katolik Yang menyatakan bahwa hubungan dengan mereka yang meninggal sudah terputus Sehingga tidak boleh ada yang namanya memohon doa orang kudus Maupun mendoakan mereka yang sudah meninggal Namun sebagaimana yang disampaikan oleh gereja dalam dokumen ini Bahwa kita umat harus menghindari juga Yang namanya pemanggilan arwah untuk menentukan nasib Kita memang tetap berrelasi dengan mereka yang sudah meninggal Tetapi relasi itu adalah relasi dalam cinta, doa Dan bukan dalam kepentingan untuk menentukan nasib Apalagi sampai memanggil arwah mereka Hal ini paling jelas nyata dalam praktek-praktek Mereka yang pergi ke ahli ramal Pergi ke tempat-tempat yang dianggap mistis Untuk memanggil arwah menentukan nasib mereka Dalam kitab suci hal ini dinampakkan dalam kisah Saul Meminta bantuan untuk menentukan nasib Ia meminta seorang dukun wanita Untuk memanggil arwah Nabi Samuel Yang telah meninggal untuk menentukan nasibnya Hal yang sangat dilarang disini dan telah dilanggar oleh Saul Ialah bahwa manusia Saul tidak lagi menghormati Allah Sebagai satu-satunya penentu kehidupan Ia justru menggantungkan hidupnya pada makhluk-makhluk selain Allah Yaitu arwah Jadi bagaimana relasi umat katolik dengan para kudus Bukankah ini juga mirip dengan yang dilarang gereja Ini bukan bagian dari pemanggilan arwah Melainkan dengan berrelasi dengan para kudus Kita sebenarnya sedang memohon doa Bantuan doa mereka Dalam memanjatkan permohonan kita kepada Allah Dalam berrelasi dengan para kudus Orang katolik tetap sadar Bahwa Allah adalah satu-satunya penentu kehidupan Satu-satunya sumber berkat Para kudus hadir berperan sebagai penolong Untuk mendampingi kita memohon kepada Allah Hal kedua yang harus dihindari ialah Penafsiran mimpi yang terkait dengan orang yang sudah meninggal Yang seringkali muncul karena ketakutan Yang ditengkankan disini ialah Menghindari penafsiran mimpi Penafsiran-penafsiran inilah yang berbahaya Apalagi bila penafsiran itu membuat kita mengalami takut Misalnya dalam mimpi muncul arwah Muncul kenangan-kenangan akan orang yang meninggal Dan kita langsung merasa takut Mengalami ketakutan Misalnya merasa cemas, gelisah, takut Bahwa di rumah kita itu ada guna-guna Terkait penafsiran atas mimpi tadi Hal inilah yang perlu kita hindarkan Penafsiran-penafsiran yang demikian Yang muncul dari rasa takut Sebaliknya Apa yang muncul dalam mimpi kita Termasuk mereka yang sudah meninggal Bukannya membuat kita takut Melainkan kita membawanya Dalam doa-doa kita Hal yang ketiga yang perlu dihindari ialah Kecondongan kepada kepercayaan akan Kelahiran kembali atau reinkarnasi Harus sangat kita sadari Bahwa dalam iman katolik Tidak ada yang namanya reinkarnasi Yang mengatakan bahwa Kita punya kesempatan hidup berkali-kali di dunia ini Dan kita bisa berpindah-pindah badan Yang diimani oleh gereja ialah Bahwa hidup kita ini adalah berkat Dan hanya satu kali untuk selama-lamanya Dan badan kita ini adalah Satu-satunya badan yang diberikan Tuhan bagi kita Sehingga harus kita hormati Dan diri kita identik juga dengan badan kita Kita adalah sekaligus badan dan jiwa Jadi badan bukan hanya ibarat tambahan Bahwa kita bisa berpindah-pindah badan Misalnya kali ini saya menjadi manusia Lalu dalam kehidupan selanjutnya saya adalah binatang Hal itu tidak diakui dalam gereja kita Identitas kita yang saat ini adalah Sungguh identitas kita sampai kapanpun Dan setelah hidup kita di dunia ini Kita akan mengalami pengadilan Dan bukannya kesempatan untuk hidup di dunia kembali Kita mengalami pengadilan dari Tuhan Yaitu apakah dalam proses menuju kebersatuan dengan dia Yang kita sebut dengan suasana surga Atau dalam keterpisahan abadi dengan dia Karena dosa-dosa yang memisahkan kita dengan Allah Jadi tidak ada lagi pengulangan kehidupan Hidup ini hanya sekali Dan badan kita pun hanya satu untuk selamanya Sehingga yang sekali dan satu ini Harus sungguh dihormati Gereja kita tidak mengakui yang namanya Renkarnasi Hal yang keempat harus dindari ialah Bahaya mengingkari kekalan jiwa Atau melepaskan kematian dari kebangkitan Sehingga menimbulkan kesan Bahwa agama Kristen adalah agama orang mati Hidup kita tidak berakhir dengan kematian Hidup kita adalah menuju kehidupan sesudah kematian Yaitu kebangkitan Ada kebangkitan yang dijanjikan bagi mereka yang selamat Dan di tengah zaman modern ini Semakin banyak orang akan menganggap itu tak masuk akal Menganggap hal itu sebagai tahayul Mereka berasa dan meyakini Bahwa hidup ini selesai Kalau badan kita sudah mati Mereka ini tidak mengakui kehidupan sesudah kematian Mereka menilai hidup Hanya sebetas apa yang dilihat oleh mata jasmani Padahal ada yang namanya kebangkitan Yaitu kehidupan sesudah kematian Yang tidak terlihat oleh mata indrawi kita Hal yang kelima adalah Pemberlakuan tata waktu dan tata ruang Kepada orang yang sudah meninggal Harus dihindari bahwa kita memberlakukan Tata waktu dan tata ruang Tata waktu dan waktu hanya ada dalam hidup kita di dunia ini Sesudah kematian Kehidupan kita tidak mengenal yang namanya tata ruang dan waktu Hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan ini Ialah misalnya bahwa kita tidak tahu berapa lama orang mengalami pergatorium Kita mungkin bertanya Berapa lama saya harus mendoakan kakek, nenek, suami atau istri Dan anggota keluarga saya yang sudah meninggal Apakah satu tahun, dua tahun atau sampai kapan Dalam hal ini kita harus menyadari Bahwa dalam kehidupan mereka yang sudah meninggal Tidak lagi dikenal yang namanya konsep waktu dan ruang Tidak ada istilah bagi mereka 20 tahun, 30 tahun di pergatorium atau hal-hal lain Hitungan ruang dan waktu hanya terjadi di dunia ini Kita tidak boleh memasangkan ukuran waktu dan ruang Persi dunia ini kepada mereka yang sudah meninggal Maka kita tidak bisa memaksa istilah waktu dan ruang Bagi mereka yang sudah meninggal Karena itulah kita yang di dunia ini Tak cocok bertanya Berapa lama aku harus mendoakan Keluargaku di pergatorium Berapa lama mereka akan berada di pergatorium Yang bisa kita buat adalah Terus mencintai mereka Yaitu dengan mendoakan mereka Mengenang mereka dalam cinta Mendoakan mengenang adalah bentuk cinta kita kepada mereka Maka jangan tanya berapa lama saya harus terus mendoakan mereka Karena itu sama saja artinya Kita sedang bertanya Berapa lama aku harus mencintai mereka Atau sampai kapan aku harus mencintai mereka Jawabannya sebenarnya sangat jelas Kita harus mencintai mereka untuk selama-lamanya Yang namanya cinta tak mengenal ruang dan waktu Karena itu pun kita harus terus berdoa bagi mereka Yang kita mengerti sebagai bentuk cinta kita bagi mereka Yang sudah meninggal Jangan berhenti mencintai mereka Demikianlah Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih Lima hal yang perlu dihindari Terkait paham keliru seputar kematian Kita harus menyadari Misteri kehidupan sesudah kematian Adalah sesuatu yang tak selalu bisa kita selami Dengan pikiran kita yang terbatas Walaupun kita tetap berusaha Tapi ada kalanya Kita harus menyadari ada batas Dimana kita tidak lagi mampu menyelaminya Dengan pikiran kita belakang Karena kehidupan sesudah kematian Adalah suatu misteri Yesus, engkau andalanku Pace Ebeni Terima kasih telah menonton!